Intro Kali ini kita akan membahas sejarah bilangan dan perkembangannya mulai dari dasar. Jika kita mau melihat video-video lainnya yang berhubungan, dapat kita lihat link-nya di deskripsi dari video ini. Bilangan pada awalnya hanya dipergunakan untuk mengingat jumlah. Namun dalam perkembangannya, setelah para pakar matematika menambahkan perbendaharaan simbol dan kata-kata yang tepat untuk mendebenisikan bilangan, maka matematika menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan. Dan tak bisa kita pungkiri bahwa dalam kehidupan keseharian kita akan selalu bertemu dengan namanya bilangan. Karena bilangan selalu dibutuhkan baik dalam teknologi, sains, ekonomi, maupun dalam dunia musik, filosofi, dan hiburan, serta banyak aspek kehidupan lainnya. Pada mulanya manusia menggunakan kerikul, jari jemari, atau menggunakan ranting, untuk menentukan jumlah sesuatu dengan tepat. Misalnya jumlah ternak, atau jumlah anggota keluarga yang tinggal bersamanya. Inilah dasar pemahaman tentang konsep bilangan, dan ketika seseorang berpikir tentang bilangan buah, maka dalam benaknya sudah terbenam pengertian terdapat benda sebanyak dua buah. Misalnya dua buah kelapa atau dua buah ekor sapi. Akan tetapi ternyata, menyatakan bilangan dengan menggunakan kerikil, ranting, atau jemari dirasakan tidak praktis, sehingga orang mulai berpikir untuk menggantikan bilangan itu dengan simbol. Jadi setiap suku, ataupun bangsa yang di dunia ini memiliki cara tersendiri untuk menggambarkan bilangan dalam bentuk-bentuk simbol unik, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, masa Babylonia. Matematika Babylonia adalah matematika yang ditemukan di Mesopotamia, 2500 tahun sebelum masehi. Pada perhadapan Babylonia, matematika Babylonia meruncuk pada keseluruhan matematika yang digemangkan oleh bangsa Mesopotamia, yang sekarang menjadi Irak. Penduduk Babylonia merupakan orang yang pertama kali menulis bilangan dari kiri ke kanan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tablet yang ditemukan ditulis dari kiri ke kanan. Sistem matematika Babylonia adalah segemesal atau bilangan berbasis 60. Angka 60 memiliki banyak pembagi yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, dan 30. Yang membuat perhitungan menjadi lebih mudah. Yang kedua, bangsa Maya di Amerika tahun 500 sebelum masehi. Sistem bayang menggunakan kombinasi dua simbol. Titik digunakan untuk mewakili unit 1 sampai 4, dan sejumput atau tanda pisah digunakan untuk mewakili 5. Diperkirakan bahwa Maya mungkin telah menggunakan sempua karena penggunaan simbol-simbol mereka. Dan karena itu mungkin ada hubungan antara suku-suku Amerika-Jepang. Dan tentu bangsa Maya menulis jumlah mereka secara vertikal sebagai lawan horizontal dengan demonisasi terendah di bagian bawah. Ketiga, bangsa Mesir kuno yaitu sekitar 300 sampai 1500 sebelum masehi. Bangsa Mesir kuno telah mengenal alat tulis sederhana menyerupai kertas yang disebut papirus. Tulisan pada zaman Mesir ini ditulis dari kata Papu yaitu semacam tanaman. Sistem numerasi Mesir kuno bersifat aditif di mana nilai suatu bilangan merupakan hasil penyumlahan nilai-nilai lambang-lambangnya. Mereka membuat tulisan berbentuk gambar-gambar dengan menggunakan sejenis pena. sejenis pena, sengan, tinta, berwarna hitam atau merah. Tulisan matematika Mesir yang paling panjang adalah lembaran Rin atau kadang-kadang disebut juga lembaran Amis. Yang keempat, bangsa Yunani. Bangsa Yunani memiliki dan mengembangkan sistem bilangan sendiri. Namun mereka tidak mempunyai simbol nol dalam sistem bilangannya. Sistem numerasi bangsa Yunani kuno terdiri dari dua macam yaitu Sistem numerasi Yunani kuno Atik. Sistem numerasi ini berkembang sekitar abad 300 sebelum Masyai dan dikenal sebagai angka eroponik karena simbol berasal dari huruf pertama dari kata-kata yang mewakili simbol lima, puluhan, ratusan, ribuan, dan puluh ribuan. Tulisan ini ditemukan di Yunani di daerah rentuan Yunani yang bernama Atika. Sistem numerasi Atik dilambangkan sederhana di mana angka 1 sampai 4 dilambangkan dengan lambang tongkat. Kemudian yang kedua yaitu Sistem numerasi Yunani kuno alfabetik. Sejarah perkembangan alfabetik merupakan tulisan tertua dari masyarakat berubah yang telah melahirkan dua jalur proses perkembangan sistem penulisan. Jalur penulisan fetonitis yang pada akhirnya menjadi tulisan alfabetis adalah pilihan bagi sistem menulis yang dikembangkan oleh dua pusat peradaban tertua di kawasan Asia Barat atau Timur Tengah yakni Mesir dan Mesopotamia. Yang kelima yaitu bangsa Cina. Matematika Cina permulaan adalah berlainan bila dibandingkan dengan yang berasal dari belahan dunia lain. Sehingga cukup masuk akal bila dianggap sebagai hasil pengembangan yang menghendiri. Tulisan matematika yang dianggap tertua dari Cina adalah Chow P. Suan Ching. Keenam, Hindu Arab 300 sebelum masih sampai sekarang. Sistem bilangan India, penomoran India berdasarkan berbasis 10. Ada beberapa macam angka di India. Yaitu yang pertama angka Brahmi. Kebanyakan sistem angka kedudukan yang menggunakan 10 sebagai asas yang digunakan di seluruh dunia adalah berasal dari India. Sistem angka India lazimnya dikenali di barat sebagai sistem angka Hindu Arab atau angka Arab. Karena ia diperkenalkan di Eropa melalui orang Arab. Digit 1 sampai dengan 9 dalam sistem angka Hindu Arab berevolusi dari angka Brahmi. Angka Brahmi ditemukan pada prasasti di gua dan kuil di daerah dekat Fauna, Bombay, dan Puter Faradis. Prasasti yang berbeda, berbeda-beda pula pada bentuk simbolnya. Angka Brahmi sudah digunakan lebih lama sampai abad 4 sebelum masehi. Yang B. Angka Gupta Periode Gupta adalah selama dinasti Gupta memerintah sampai ke Magadha di timur Laut India pada awal abad 4 masehi sampai akhir abad 6 masehi. Angka Gupta dibangun dari angka Brahmi dan tersebar luas oleh kerajaan Gupta. Angka Gupta lalu berkembang menjadi angka Nagari. Kadang-kadang disebut juga angka Depahagari. Yang C. Angka Nagari Angka Nagari sering disebut oleh Al-Biuruni sebagai kebanyakan bilangan karena banyak dikirim ke dalam dunia Arab. Angka Nagari sering disebut angka Depanagari. Angka India menyebar ke bagian dunia antara abad ke-7 sampai dengan 16 masehi dan sudah menyebar sampai di Eropa di akhir abad ke-5 masehi. Angka Romawi menggunakan sistem bilangan berbasis 5. Angka 1 dan 5 dalam angka Romawi terinspirasi dari bentuk tangan yang merupakan alat hitung alami. Sedangkan angka 10 atau lambang dari X adalah gabungan dari 2 garis miring yang melambangkan 5. Dan L, C, D, dan M yang secara terurut mewakili 50, 100, 500, 1000. Merupakan modifikasi dari simbol V dan X. 8. Masa Sejarah atau Masehi Pada masa ini, teori bilangan tidak hanya berkembang sebatas konsep, tetapi juga banyak diaplikasikan dalam berbagai bidang ilmu penahuan dan teknologi. Hal ini dapat dilihat dari pemanfaatan bilangan dalam metode kode baris atau password, kemudian komputer, kriptografi, dan juga bahasa komputer, serta lain sebagainya. Terima kasih telah menonton!